Oke guys, bertemu lagi di channel kita Rizky Candai Manuel di kali ini kita memiliki kesempatan untuk membuat video mengenai seputar motor jadi motornya itu Honda PCX pemakaian selama 5 tahun ada kendala gak sih? oke cuak oke motor kita langsung nyalain aja ini di kilometer 46.000 kawan-kawan nah kilometer di 46.000 ini remote-nya kita jauhin dulu kita taruh sini kita taruh sini kita setak apakah motornya hidup kayaknya sih hidup ya tapi kalau dimatiin langsung kayaknya mati lagi hidup nih kayaknya sih hidup oke hidup ya hidup kawan-kawan tapi kalau dimati juga bisa tapi kalau ingin kawan lagi karena kuncinya jauh maka gak bisa ini jadi karena kuncinya jauh di dapur sana ya ini ditekan putar ke kanan putar ke kanan gak maunya kawan-kawan ya karena motor jaman sekarang lah ya jadi gak maunya hidup dia kan pakai kilas entry nah jadi itu mengenai video ini bukan masalah remote-nya jadi pemakaian selama 5 tahun di kilometer 46.000 ada kendala gak sih oke saksikan video ini sampai selesai jangan ya kawan-kawan kita nyalain dulu motornya kita nyalain dulu kita ambil remote-nya dulu ini buat remote tahun 2018 Honda PCX dia bentuknya begini masih fungsi normal cuman dia gak maunya hidup aja ya alarmnya udah gak bersuara lagi kalau kita giniin kuncinya kita kantongin dulu giniin nah dia cuman nyala lampunya aja kawan-kawan tapi gak berbunyi alarmnya karena udah rusak pemakaian 5 tahun nah itu kendalanya selama pemakaian 5 tahun di kilometer 46.000 nah buat kendalanya lagi kemarin kita sempat ganti payballnya kalau kawan-kawan nonton mengenai video kita tentang penggantian pay apa namanya payball di motor round of eject ada videonya saya bikin juga mengenai motor ini nah jadi pemakaian selama 5 tahun itu dia alarm remote keyless entry sudah tidak menyala atau tidak berbunyi dan penggantian payballnya ya nah begitu overall buat mengenai ini juga kawan-kawan speedometernya ya gak ada yang rusak masih berfungsi kilometer masih berfungsi jaman digital masih berfungsi kilometer masih berfungsi ini di kilometer 46.000 tripnya di 6.000 nah pengalaman ABS juga masih berfungsi kawan-kawan jadi masih berfungsi semua yielding stock masih berfungsi lampu azat juga masih berfungsi lampu panjang masih berfungsi cuman disini indikatornya udah gak hidup ya nah buat kelaksonnya seperti begini nah begitu buat kelaksonnya ini sendiri dia taruh disini kawan-kawan ini kayaknya mau kita upgrade ya karena suaranya kalau dibedain sama motor supra GTR gue ini kurang maco aja padan motor ini sekarang ini loh lampunya aja lihat sebentuk gini yang sekarang ini kalau kenapa motor ini saya suka karena dia memiliki lampu alis ini melebihi ganteng dari vario kawan-kawan kalau vario kan cuman disini aja kalau pecek itu sampai disini ada alisnya ini kalau dimodif lampu warna ini keren ini kita modif mati on off ini buat lampu panjangnya disini kawan-kawan nah buat lampu azatnya sendiri dia begini nah dia udah LED masih berfungsi dengan normal kita cek di bagian belakangnya top roll masih fungsi dengan baik juga tampuk platnya juga masih putih ini cuman kotor aja makanya dia begini nah begitu jadi buat pemakaian selama 5 tahun karena motor ini jarang pakai juga ya masih bagus cuman penggantian paybel sama remote kira sentry yang sudah tidak ingin hidup lagi nah buat ini power pengecasnya di bagian kiri masih berfungsi buat ini buka bagasi ini buka ini masih berfungsi dengan baik cuman kotor aja ya kalau ini nggak berfungsi dengan baik nggak bisa hidup eh nggak bisa jalan motor oke jadi buat ya pemakaian sih lecet-lecet gini wajar kena ya tau sendirilah saya kan orang ketapang kawan-kawan ya jadi ketapang itu di Kalimantan Barat jadi banyak jalan yang jelek jadi wajar-wajar aja kalau dia lecet begini dan buat body bawahnya juga terlihat usam karena kena lecet nah begitu kawan-kawan jadi kita bakal akselerasi menggunakan Honda PCG ini mumpung saya juga kehabisan paket internet jadi kita cari paket juga oke langsung langsung terangkat aja ya kawan-kawan ini kita juga ada sulit menyurat keman kan kita ganti pajak dan memperpanjang tapi videonya belum saya upload mungkin 3-4 hari ke depan soalnya video saya juga agak ramai ya buat bulan ini saya selalu ngompet begitu oke kawan-kawan kita langsung nyalain mesin motor ini seharian belum pernah dipakai karena kita libur gak ada mata kuliah jadi kita ya motor harus dipanaskin dulu sebelum kita jalan ini cuaca udah sore hari ya ini kita ada di komplek kerumahan oke jadi begini suara mesinnya buat ini cuma di bagian ininya kurang kunci nah buat mesinnya suara mesinnya kita kameranya kita seperti itu suara mesin pemakaian di kilometer 46 ribu dan pemakaian selama 5 tahun oke jalan aja di jam 5 dan 47 oke oke jalan jadi suara mesinnya di kilometer 46 ribu 128 overall masih enak-enak aja buat gas ya masih enak nah jadi begitu mengenai video kita tentang motor pemakaian selama 5 tahun obrol ya begini begini aja cuman di bagian kilo sentry remote kilo sentry dan penggantian faible dan buat penggantian oli selama pemakaian 5 tahun ya saya selalu ganti sebulan sekali ya kawan-kawan nah begitu jangan lupa kalian like komen subscribe bila menyukai video ini bye bye